Seorang pasien positif COVID-19 diketahui tewas setelah melompat dari lantai 13 Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok pada Kamis 3 September siang. Pasien tersebut terjatuh dan tergeletak di atap lantai 6. Hingga kini belum diketahui motif pasien tersebut melakukan bunuh diri. Menurut Kepala Satreskrim Polres Metro Depok, Kompol Wadi Sabani, insiden itu terjadi sekira pukul 10 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban hendak menjalani pengambilan darah oleh perawat. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun, perawat yang bertugas kali itu mendapat telpon sehingga harus keluar ruangan. Tak berapa lama, saksi mendengar suara kaca dipecahkan dari dalam ruangan korban. Setelahnya, terdengar bunyi benda jatuh cukup keras. Perawat lain yang bertugas di lantai 5 juga menyampaikan keterangan serupa. Di Rumah Sakit kemudian melakukan pengecekan dan didapati pasien berusia 53 tahun itu sudah tergeletak tak bernyawa di atap lantai 6. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga pasien tersebut memecahkan kaca dengan menggunakan tabung oksigen. Diketahui pasien tersebut menjalani perawatan sejak 27 Agustus lalu. Atas insiden ini, PGRSUI enggan berkomentar banyak. Duga korban melompat melalui jendela dengan merusak menggunakan oksigen yang berada di dalam ruangan rumah sakit di kamar yang bersangkutan. Yang bersangkutan dirawat karena memang sedang dalam kondisi sakit penyakit COVID-19. Jadi sebelumnya memang sudah dirawat beberapa hari di... Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati